Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahim salam sejahtera bagi kita semua Bismillahirrahmanirrahim berkandang kita semua amin ya rabbal alamin nah kali ini mbak Muld ingin melanjutkan bahasanya kemarin tentang kesurupan kita bagaimana sekarang kita bahasnya gini bagaimana membentangi diri dari kesurupan nah ini yang utama nah kita bahasnya pertama kita kita bahas gini yang nama kesurupan-kesurupan itu adalah suatu kondisi dimana tubuh kita itu dikendalikan oleh energi lain dari luar tubuh yang sifatnya eh hilang kesadaran nah terus bagaimana untuk mengontrolnya nah mengontrol kita bilang mengontrol ya bukan untuk mengatasi mengontrol dulu kalau kita bisa mengontrol baru kita mengatasinya pertama kita harus punya benteng yang kuat benteng yang yang berkuat yang pertama adalah iman nih iman ini berasal dari ibadah kita tingkat penyembuhan kita berkursi Allah tingkat kedekatan kita dengan kursi Allah dan isilahnya lebih dekatnya tepatnya dibilang ilmu keagamaan kita apakah ilmu agama itu orang yang alim itu mesti tidak bisa tepuh kesurupan bisa-bisa karena tingkatan jin dari makhluk halus itu juga beda-beda makanya orang tengah sangat pangkat kesurupan itu juga macam-macam tingkatannya juga beda-beda dan orang yang mau mengenai mengenai atau mau menempeli itu yuk tingkatan juga beda-beda mereka juga ukur dulu terus yang kedua untuk membentengi itu setelah indir agama apa yang kedua adalah pelaku pelaku disini adalah yang namanya bisa dikatakan dengan ibadah kita laku itu bukan hanya ibadah kita puasa kita nih doa khususan kita dengan keantar kita dengan kursi Allah dan kita dengan alam sekitar ini adalah namanya laku atau mungkin dikatakan sebagai ah penggembangan antara diri dengan alam terus yang ketiga setelah laku pertama ibadah saya kedua laku yang ketiga adalah penguasaan atau penebalan diri awal diri dari segala bencana ya ini biasanya dikatakan sebagai benteng atau mungkin pelapis-pelapis dari aura diri kita nah Mbak bilang Aura saja ya karena kalau Mbak bilang energi atau mungkin namanya kotam atau mungkin apa itu terlalu kenek-pelanik Aura diri seseorang itu kan berlapis-lapis nih jadi lapis pertama dua tiga sampai berapa lapis tergantung kekuatan seseorang nah lapisan setiap lapisan ini seperti benteng ya seperti pagar itu berasal dari olah batin olah batinnya laku spiritual dan beberapa amalan yang diterapkan dan atau mungkin dilakukan seseorang nah ketika kita melakukan suatu amalan untuk pembentengan diri setiap dungo 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 atau memang kita setelah bentur bentur ini dalam arti mencapai mencapai titik yang dinamakan titik titik jadi atau mungkin titik ning nah nanti akan datang suatu kekuatan yang memang dari kodam ilmu bisa dikatakan kodam bisa dikatakan dari memang pemberian dari kusaha Allah nah Allah alam ini nanti semakin hari sama lapis-lapis-lapis orang ibarat orang mau pulang-pun on dubrak masuk juga bentengnya banyak juga susah nah itu leh nah itu tadi sudah jadi dari metode ya dari dari ibadah dari laku dan dari amalan nah itu sudah cukup terus apakah orang biasa juga bisa-bisa tanpa itu semua bisa terhindari dari eh ah ya dari itulah dari gangguan mangkuk halus yang untuk ah nanti bisa keserupan sebenarnya orang yang selalu fokus selalu banyak sedekah selalu banyak ibadah kalau orang ibadah dikit itu misalkan fokus deh dan selalu berbuat baik kepada orang lain insyaallah 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 semua akan terlindungi karena yang namanya hamba yang betat dengan Tuhannya bagaimanapun lil'ahit ta'ala ini yang jadi pelindung karena kusaha Allah ini akan melindungi apapun yang ada karena keikhlasan nah ini leh ini ini makanya kalau dirihat Orang ilas tidak akan terkena Sandat, kesurupan, guna-guna Pengaruh buruk lainnya Nah itu, terus yang ketiga Eh ya, kedua ya Orang biasa yang tidak bisa Terkena, itu adalah Orang yang rasionalnya itu Menggunakan otak kanan Yang rasionalis Nah Kayak contohnya orang-orang barat Orang-orang bule itu kan tidak ada yang kesurupan Orang-orang bule Mereka juga tahu kadang alam astral itu tahu Tapi tidak pernah kesurupan sampai terganggu Itu jarang, karena mereka menekan logikanya Nah, ketika Contohnya gini, ketika mak gudek Kita tahu perasaan kita itu di pojok itu Ada mangkuk halus Bentar lagi, empat ini Nah, tetapi ketika logika kita Logika kita itu ya Paling-paling orang Bapak-bapak Kita sudah meng-suggesti di kita Seperti itu, dan berpikir positif Kita juga tidak Tidak akan melihat apa-apa Karena orang dari kata menebal Nah, itu yang terjadi Maka, banyak sugesti Atau mungkin alam bahwa sadar itu Membawa kita ke sugesti Nah, sugesti itu nanti Akan membentuk Ketajaman Atau yang dinamakan Suatu celah yang bisa dimasuki Oleh dimensi lain Untuk menampakkan diri Nah, bahasanya itu seperti itu Nah Yoi, selamat po Itu namanya benteng Nah, setelah benteng itu selesai Semua selesai Tinggal mempertebal Mempertebal itu semua Adalah menjaga keistikomahan ibadah Jadi, kalau ibadah kita Tetap jalan Semakin kuat Semakin kuat Yoi, tidak akan tembus Terus yang kedua Ketika kita semakin Yaitu semakin Semakin lama Semakin baik Berpikirnya semakin positif Semakin logis Ia akan semakin tebal lagi Tidak akan ada Ada yang bisa Masuk deh Apapun Bahkan sadar Pelet Dan sebagainya Tidak akan bisa masuk Terus Satu lagi deh Satu lagi Ini yang bisa di dasar Di dasar Agar Orang itu Tidak terkena Selain iman yang kuat Selain ibadah yang sudah dilakukan tadi Selain amalan yang dilakukan Karena Gustaf Allah keikhlasan Kita harus menjaga hati Hati ya Hati ya ini ya Kita punya Holgu atau hati itu Selalu bersih Karena holgu itu Sarangnya Demi tele Ya Loh Kok mau nubah Ya Karena hati yang buruk Akan menimbulkan Aura merah Aura kekotoran Dimana celah pisang Untuk makhluk Halus termasuk Walaupun kita punya benteng No Ngeri tele Nah Itulah yang terjadi Makanya banyak itu Ya sekarang itu Yang terjadi Banyak ulama-ulama Yang ahli ibadah Isinya Yang menghujat Kanan kiri Menghasut Kanan kiri Dan Membuat kerusakan Dan membuat Propaganda Kepada orang Yang semestinya Sama dengan Dia Karena suatu Kepentingan Dan sama Dan Sama Ya Sesama Muslim Sesama manusia Dan sesama Tanduduk Di muka bumi ini Nah Itu deh Semoga ini bermanfaat Kita tidak bisa Menghindari Yang namanya Kita itu Berdampingan dengan makhluk Apapun di muka bumi Baik manusia Jin Setan Binatang Tumbuh-tumbuhan Dan semua yang ada Di muka bumi ini Karena Setiap lapisan alam itu Ada pengguna Perlu ingatnya Itu Nah Setelah ini Akan kita bahas Tentang Lapisan alam Nah Lapisan alam ini Nanti Ayolah Nanti Ini sebenarnya Tidak perlu bahas ya Tetapi ada Satu Satu Hal yang menarik Untuk sampai Kesana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh